Kementerian Agama di Kabupaten Bandung Barat pemisah berencana memberangkatkan sebanyak 1.077 orang jemaah haji ke Tanah Suci yang dibagi ke dalam 3 klotar. Dari jumlah tersebut, 2 jemaah calon haji asal kejamatan Cililin meninggal dunia. Menanggapi hal tersebut, pihak kemenang hingga kini masih menunggu keputusan dari para ahli waris terkait dengan konfirmasi kuota haji yaitu berupa pembatalan atau pergantian. Sebanyak 1.077 orang jemaah calon haji asal Kabupaten Bandung Barat yang terdaftar di Kementerian Agama siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemberangkatan akan dibagi dalam 3 klotar. Keberangkatan klotar pertama dijadwalkan pada tanggal 23 Juli dengan jumlah jemaah sebanyak 404 orang. Sedangkan klotar kedua berangkat pada tanggal 26 Juli dengan jumlah jemaah 283 orang. Dan klotar ketiga tanggal 3 Agustus dengan jumlah jemaah 390 orang. Dari jumlah tersebut, 2 orang jemaah calon haji asal Cililin meninggal dunia. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat hingga kini masih menunggu keputusan dari pihak keluarga calon haji. Menurut Kasih Haji dan Umroh Kemenak KBB Rahmatidayat, bagi jemaah calon haji yang meninggal dunia sebelum berangkat dan telah melunasi pembayaran biaya haji, maka dapat digantikan langsung oleh ahli warisnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sekarang ini kita belum menerima pemberitahuan yang tidak akan berangkat. Kalau yang kita kaitkan yang 2 meninggal itu gimana Pak? Ya itu kita serahkan ke pihak keluarga, seluas-luasnya, sebebas-bebasnya karena kaitan dengan ibadah haji itu menyangkut hak asasi. Apakah mereka mau milih untuk kelimpahan nomor korsi atau mereka pembatalan nomor korsi. Jadi kita tidak masuk ke ranah untuk pilihan A atau pilihannya. Itu pilihan ada di pihak keluarga. Para jemaah calon haji di Kabupaten Bandung Barat, untuk pemberangkatannya akan dipusatkan terlebih dulu di Pusdikaf pada Larang, yang selanjutnya menuju asrama haji M. Barkasi, Bekasi.